Sebaliknya orang yang menjadi penyebab perbuatan keburukan, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang langsung melakukan perbuatan buruk tersebut. Surah Al-Fatihah 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 bersabda semua umatku dosa-dosanya termaafkan terampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan terang-terangan dalam melakukan dosa karena tatkala seorang terang-terangan melakukan dosa sangat mungkin perbuatan tersebut memicu orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dia lakukan kemudian yang kedua hendaknya kita bersemangat berani menampakkan kebenaran meskipun kilisan kita tidak pernah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan namun jika kebaikan yang kita lakukan kebenaran yang kita tampakkan dikikuti oleh orang lain kita istiqomah solat berjamaah mengamalkan amalan-amalan sunnah secara pribadi meskipun tidak pernah mengajak orang lain dengan lisan kita namun ada orang yang meniru perbuatan kita maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikuti kita barakallahu liwalaikum fiil qur'an al-azim wa naf'ani wa iyaikum bima fihi minal ayat wa zikri al-hakim wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata ila billah ya ayyuhalladzina amanu attaqullah attaqullah haqqatu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd kaum muslimin sidang jumat rahimani wa rahimakumullah pada kaedah yang disebutkan oleh syekh salim tadi bahwa seorang yang menjadi penyebab suatu perbuatan pahala atau dosanya sama dengan orang yang mengerjakan maka tercakup dalam hal ini dua contoh hadis yang kita sebutkan tadi yaitu dengan mengajak atau memberikan contoh dan masuk dalam cakupan koedah ini adalah semua perkataan dan perbuatan yang bisa menjadikan penyebab terjadinya perbuatan baik maupun perbuatan buruk diantaranya adalah memberikan fasilitas ketika kita membantu madrasah pesantren donasi donasi masjid maka semua aktivitas yang terlaksana di masjid dan pesantren tersebut beribadah belajar mengajar menghapal Al-Quran maka kita juga mendapatkan pahala yang sama dari semua aktivitas amal ibadah yang dilakukan di tempat tersebut sebaliknya tatkala seseorang memberikan fasilitas untuk dilakukannya kemaksiatan meskipun bukan uang bukan materi hanya sekedar tanda tangan mengizinkan tempat-tempat maksiat maka hanya sekedar tanda tangan tersebut orang tersebut mendapatkan seluruh dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di tempat tersebut maka hendaklah bertakwa orang-orang yang memiliki wabonang jabatan jangan sampai tanda tangannya tersebut menjadikan dia memikul dosa yang besar kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya kunci-kunci pembuka kebaikan dan menghindarkan kita dari menjadi pembuka pintu-pintu kemaksiatan inna allaha wa malai katahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahiyyiai al-ahiyyiai minhum wal-amwati innaka sami'un qaribun mujib da'awat ya qadiyal hajat allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin hu fi kulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isyan wa ja'alna minal rashidin allahumma inna nas'aluk al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina wal-najat wal-najat wal-fawza bil-jannah wal-najata minal nar rabbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa kina azaban nar akim assalam terima kasih jazakum wa khairan wa barakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya